oke selamat sore semua kembali lagi bersama gua Ilham Ft 991 kali ini gua akan mereview Suzuki R3 tipe GX yaitu tahun 2013 yang udah double blower ya guys untuk yang pertama kali kan dia masih belum pakai double blower dan juga nih ininya masih hitam ya guys belum ada chrome nya kalau sekarang udah ditambahin chrome nya tiga baris menurut gua sih bagus kadang-kadang yang orang Indonesia kan seneng yang chrome-chrom ya di sini juga ada pokok lamp yang sebagai standarnya dia lampunya masih halogen biasa kita buka aja kapusinnya ya kalau untuk tipe GX ini sama tipe GL itu sama mesinnya dia menggunakan 1400 cc K14B dengan tenaga 95 HP untuk yang 95 HP untuk yang sebelum facelift yang baru tahun 2015 ya dia tenaganya itu 95 HP dan juga torsinya sih gua agak lupa ya kalau untuk tipe GX dia udah menggunakan EBS EBD lewat ya dan juga kap mesin udah di pencet ya udah sewarna bodi dan dia untuk tipe GX sudah memakai peredam oke kita tutup untuk banyak dia menggunakan GT Radial Champiro ukurannya 185 x 65 dia ringnya ring 15 depan dia dua cakram sebelumnya di sini tapi dia belum memakai percaya elektrik ya dia masih manual cuma kaca doang elektrik ini pintu sebelah kanan dan belakangnya juga menggunakan Champiro juga ukurannya sama kita ke dalam aja ya kalau untuk tipe GX dia ini udah handle udah chrome ya kalau untuk tipe GL belum dia tombol auto nya hanya auto-down saja nggak auto-up ini untuk kunci ini kaca pengunci kaca di sini udah ada bahan kalau sebelah sini masih plastik sebelah sebelah sini udah bahan ini udah ada aksen shivernya Ayo kita masuk ke dalam T3 ini menurut gua oke ya dia banu wapun dari plastik plastik keras begini tapi dia penataan itu rapih ya terus ada aksen shivernya di sini dari sini sini terus di situ untuk tipe GX nya ada audio switch control ya jadi untuk mengontrol audionya nih bisa dari sini sekalian mainin jari-jari biar nggak kesepian tapi hati jangan pakai sepian ya guys ini ada fog lamp di sini dia kalau nyala nih ada pemberitahuan dari jam speedo apa itu odometer takometer speedo nih RPM nya ini speedometer ini panas mesinnya ini full bensinnya kapasitas bensin dia tipnya ini udah double din dia udah USB CD walaupun belum Bluetooth ya tapi no problem bagi gua tapi di sayang AC nya belum digital ya dia masih terputar putaran gini tapi menurut gua no problem juga dia ada colokan USB nya terus ada apa dulu kan katanya socket letter tapi sekarang jadi buat charger gitu namanya apa kalau aku lupa nih transmisi manual dia ada aksen shiver nya untuk tipe GX ini baga luacinya maaf berantakan diisi barangnya nah kalau anis lumayan lega sih di sini ada tempat lega juga nih ada cup holder ini cup holder ini cup holder ini batu tadi Sorry ada gua penjelasin bisa yang di sini tidak apa-apa cuma hanya ada rem tangan saja ya layout nya ini kaca spionnya juga masih ini hanya tambahan aja ya kalau asli dia masih yang biasa dia ini juga udah pakai kaca tapi nggak ada lampunya tapi ada lampunya di sini ini juga tapi ini kalau ini sampai sore nggak ada kacanya ya guys dia udah retrek gini nya ini udah adjuster apa tuh headrest nya udah udah lumayan dia kok untuk tipe GX ini udah ada adjuster ya jadi buat peninggi peninggi kursi untuk pengemudi ya dia juga udah menggunakan airbag di penumpang dan di penumpang dan di pengemudi tapi sayang dia hanya tilt aja ada nggak telescopic oke kita pindah ke belakang ya ini baris belakangnya dia kalau bangkunya belakangnya agak dilipat karena untuk mendapatkan bagasi yang luas seperti ini guys jadi dia memang di sini agak sempit jadi kayak ngebagi ya oke kita masuk dulu ya ya dia benar-benar nyentuh banget ya sempit banget karena ini bangkunya nggak bisa manjur lagi karena udah ada bagasnya juga melipat dari sini udah punya ada side pocket side pocket ada cup holder juga ada cup holder juga dia aksen ini juga ada chrome juga terus kalau untuk pintu belakangnya emang ada cilok ya jadi kalau kita mau pergi bawa anak kecil tuh biar aman ya jadi biar kadang-kadang kan suka pada main begini suka kebuka kalau kita lupa kunci kan ini sempit banget guys karena bangku belakangnya gua lipat karena belakang lipat jadi apa namanya jadi kita harus ngalah bagi tempat juga dia tapi dan juga untuk tipe GX ini yang tahun 2013 ini udah menggunakan double blower ya guys kalau yang 2012 kan masih single ya jadi depan aja kalau ini dia double blower bisa sampai ke belakang anginnya dia juga ada tiga percepatan ini layoutnya untuk R3 GX oke kita ke bagasi kalau untuk tipe GX dia bedanya di belakang udah ada pakai aksen chrome ini ya oh menurut gue sih bagus tapi kalau menurut orang karena ini bisa bikin silau katanya silau ini menurut gue sih problem kita buka bagasinya nah bagasinya sebenarnya luas ya guys kalau bangkunya ini diratain tapi kalau bangkunya nggak diratain ya nah cuma jadinya seperti ini eh maaf harus majuin dulu nah dia hanya dapat tempat hanya sempat segini tapi disini udah ada toolkit peralatan disini nggak ada apa-apa cuman hanya untuk cup holder cup holder juga buat taruh HP disini buat nor HP disini maaf kalau kamera ini jadi bawahnya juga emang nggak dapat penyimanan rahasia ya tapi menurut gue sih agak kecil ini buat nor bareng-bareng kecil aja tapi dia rapet ya guys bagus ya guys jadi nggak ada celah gitu untuk menurut sesuatu yang kecil-kecil itu ya guys ya oke kita masuk lagi dia itu juga gampang ya kalau mau masuk baris ketiga tuh dia cuma hanya gesernin aja ntar juga otomatis gesern sendiri tapi ya memang kalau untuk di baris ketiga dia memang dia agak sempit dan makanya di baris kedua itu harus ada yang ngalah kalau dimundurkan hape abis naik belum kedua ini lega banget nih dengan posisi nyetir gue tadi kan speed karena lu udah lega ini jarak kakinya bisa lebahan ya apalagi disini bisa sampai turun juga nih kan oh enak banget gitu kan guys tapi kalau untuk baris ketiganya ada yang mau duduk kita harus mengalah ya guys soalnya kalau nggak ngalah nanti bisa berantem perang dunia kan nggak lucu hahaha ini layoutnya dari belakang dari samping kanan dari depan maaf kalau agak nggak kelihatan karena sempit dari sebelah kiri oke itu aja vlog dari gue jangan lupa untuk klik like dan subscribe dan aktifkan lonceng biar ada notifikasi bila video baru dari gue yang akan keluar lagi dan terima kasih telah menonton abon 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 abon